Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar bagaimana mencoba input action menggunakan skema input system baru dari Unity. Input action yang saya maksud adalah input action touch dan kita bisa membuat karakter, kita respon terhadap touch yang kita berikan. Oke, tutorial hari ini kita akan membuat karakter bergerak sesuai dengan lokasi tempat kita melakukan touching di layar. Oke, ikuti video selanjutnya untuk memulai tutorial kita pada week ketiga ini.